Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan 2 variable Disini saya sudah memiliki 2 buah pertidaksamaan Pertidaksamaan yang pertama ini adalah pertidaksamaan linier Kemudian yang kedua juga pertidaksamaan linier Nah ini untuk proses menggambar pertidaksamaan linier adalah yang pertama tentukan titik potong Untuk titik potong disini dicari minimal 2 titik Kemudian selanjutnya setelah ketemu 2 titik potong kita gambar Dengan cara menghubungkan 2 titik yang ditemukan dengan sebuah garis lurus Yang ketiga yaitu dengan mengarsir sebuah daerah Dengan cara menguji sebuah titik dari daerah tersebut Jika dia bernilai benar maka dia kita arsir Sebaliknya jika daerah itu salah Maka daerah sebaliknya yang tidak kita tentukan titik ujinya itu yang kita arsir Baik kita ke langkah yang pertama yaitu kita tentukan titik potongnya Disini saya menggunakan tabel Seperti ini disini X kemudian Y Kemudian sebelahnya adalah pasangan X,Y Nah untuk titik potong yang pertama garis pertama ini Kita buat saja X nya ini 0 X nya 0 maka disini dianggap Maka disini 2 kali 0 yaitu 0 Tutup saja artinya dia sudah 0 Berarti hanya menyelesaikan Y sama dengan 8 Ini Y nya ini 8 Berarti bagian Y nya 8 Maka pasangan berurutnya adalah 0,8 Selanjutnya yang kedua Y nya kita ganti 0 Maka Y nya ini kita tutup Artinya sudah 0 Berarti 2X sama dengan 8 Berarti X nya pindah Jadi 8 bagi 2 Maka X nya adalah 4 Nah maka pasangan berurutnya adalah 4,0 Nah disini kita sudah menyelesaikan titik potong Yaitu 2 titik potong 0,8 dan 4,0 Selanjutnya kita gambar 2 titik ini Kedalam koordinat cartesius Disini kita sudah punya 0,8 Maka X nya 0,Y nya 8 Berarti ke atas Maka titiknya disini 0,8 Kemudian titik yang kedua 4,0 Maka dia disini 1,2,3,4 Disini adalah 4,0 Nah kalau sudah 2 titik yang warna merah itu Kita hubungkan dengan sebuah garis lurus Nah ini sudah selesai gambarnya Berikutnya kita arsir Disini saya menggunakan titik ujinya 0,0 Kita masukkan 0,0 ke pertidak samaan yang pertama ini X nya 0 Kemudian Y nya 0 Maka dia 0 2 kali 0 itu 0 Ditambah Y nya ganti 0 Kurang dari sama dengan 8 0 Tambah 0 kurang dari 8 Ini kalimat benar Karena 0,0 itu kalimat benar Maka titik 0,0 ini berada di daerah penyelesaian Maka daerah sini kita arsir Nah ini sudah selesai untuk pertidak samaan yang pertama Disini masih punya satu pertidak samaan lagi Kita tentukan lagi ini titik yang dilalui Dengan cara yang sama seperti tadi X nya kita ganti dengan 0 Berarti X nya kita tutup Menyisakan 3Y sama dengan 9 Berarti Y nya sama dengan 3 Y nya 3 berarti 0,3 Kemudian berikutnya Y nya yang kita buat 0 Berarti Y nya kita tutup Menyisakan X sama dengan 9 Berarti X nya 9 Pasangan berurutnya 9,0 Ini 0,3 Kemudian 9,0 itu disini Nah dua titik yang ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus Ini sebuah garis lurus Selanjutnya kita tentukan lagi titik uji Untuk menentukan daerah yang diarsir Misalnya kita pakai 0,0 kembali Maka X nya ini kita ganti 0 Y nya juga ganti 0 Maka 0 ditambah 3 kali 0 yaitu 0 Lebih dari sama dengan 9 0 tambah 0 lebih dari 9 Itu kalimat salah Karena kalimat salah Maka titik disini Yang mewakili daerah sini Itu bukan merupakan penyelesaian Maka daerah sini jangan diarsir Yang diarsir adalah Daerah yang sini Daerah sebaliknya Nah ini sudah ada dua arsiran Selanjutnya untuk sistem pertidaksamaan Kita cari daerah yang kena arsiran Sebanyak pertidaksamaannya Disini kita punya dua pertidaksamaan Daerah sini kena arsiran dua kali Berarti daerah sini adalah daerah penyelesaian Kita tulis dengan DP Artinya daerah itu adalah daerah penyelesaian Nah mungkin sampai disini saja video dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton